assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sniper warrior ya oke ya hari ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa tips ya untuk menggunakan kompresor yang baik dan benar ya baru beli satu bulan sudah jebohol ya belum bisa menggunakan dengan baik nah tonton tayangan seperti ini ya biar menambah edukasi sahabat sniper ya jadi kita punya pengalaman pribadi karena kita pelakunya ya pelaku usahanya ya pelaku operasionalnya ya mekanikalnya kita tahu makanya ingin memberikan edukasi mengenai cara menggunakan kompresor yang baik tipsnya aja versi dari sniper warrior ya biar awet sehat walafiat ya pokoknya kita tiap hari ini menggunakan kompresor kalau pakai profesor repot banget ya capek lah pokoknya kita mau manual ya kalau sekubah kan maksimal 3.300 kalau sekubah ya jadi nggak bisa tapi telah tekanan yang kita gunakan rata-rata 5000-6000 PSI ya mantap lah pokoknya mah kalau mau memakai pake hill pump ya pakai pompa itu bisa gempor ya itu aja lah untuk openingnya kita akan lanjut untuk ke inti materinya jangan kemana-mana the sniper warrior Oke sahabat sinipur kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana biar kompresor Anda awet sehat walafiat ya ini saya menggunakan tipenya ada tipe GX ya ya tipenya disini GX ya tipe GX Nah pertama gini disediakan tutupnya dulu nih ya harus tertutup dengan rapi ya biar apa biar debu nggak masuk ke dalam tabung senapan Anda Oke ya ini harus ditutup langsung ya kedua nah siapkan air yang dingin Nah saya menggunakan botol nih ya botol bekas ya isinya adalah es batu dan menggunakan garam ya biar awet dinginnya ya batu saya menggunakan dua nah pompanya ini dia rusak Nah bagaimana cara menggantikan biar sirkulasi tetap dingin saya menggunakan pompa ikan ya pempaikan digunakan menggunakan sirkulasi Oke kemudian selanjutnya adalah penggantian oli ya yang rutin kalau olinya sudah jelek segera diganti kemudian setelah itu yang paling penting adalah pengupas penggunaannya ya di sini ada namanya temperatur ya pengaturan temperatur kemudian yang terkoneksi ke dalam lubang ini ada lubang ini ya terkoneksi ya termometernya akan muncul di sini biasanya Nah nanti kalau misalkan anginnya sudah sudah terisi kemudian coba dicek harus di bawah sekitar 40 derajat ya kalau atau dia bawah 50 derajat kalau misalkan setelah di atas 50 sudah mulai panas atau enam pulang maksimal 60 nah diserahkan dulu ya jangan dipaksakan ya terkadang juga di kondisi 2000 juga udah panas ya diserahkan dulu kemudian kalau misalkan udah nyampe 3000 panas diserahkan dulu nah baru nanti dilanjutkan kembali untuk pengisian ulang setelah si temperaturnya turun nah ya makanya menggunakan es batu ini mempercepat pendinginan ya tidak dapat dinding mesin-mesin yang ada di sini ya biar silsinya pada awap semua ya jadi jangan terlalu bernapsu langsung isi gas bol 4000 sampai 5000 jangan ya jadi harus bersabar dulu ya isi dulu kalau kosong banget isi sampai 2.500 3.000 silatkan dulu beberapa menit EC temperaturnya kalau ini rusak dicoba dipegang ininya dingin apa tidak kalau misalkan udah dingin ya udah dingin baru ditambahkan lagi anginnya sampai selesai ya biar awet ya mohon sabar aja menggunakan alat-alat yang seperti ini ya daripada kita mempah manual oke itu aja yang dapat saya sampaikan terima kasih di tanyaan selanjutnya salam 역 system sniper warrior or e-mail ke-2 successful